Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsaan raca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar 2,9 miliar dolar Amerika pada Agustus 2024. Surplus pada Agustus tersebut tercatat sebagai surplus ke-52 kali secara beruntun yang dibukukan Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan raca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar 2,9 miliar dolar pada Agustus 2024. Surplus ini sendiri tercatat sebagai surplus ke-52 secara beruntun. Realisasi surplus Agustus naik 2,4 miliar dolar dibandingkan Juli 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, meski surplus Agustus ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan peradaan yang sama tahun sebelumnya. Pada Agustus 2024, raca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,90 miliar dolar atau naik sebesar 2,40 miliar dolar secara bulanan. Dengan demikian, raca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 52 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus Agustus 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus Juli 2024, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus pada Agustus 2023. Menurut catatan BPS, surplus neraca dagang lebih ditopang oleh komoditas non-miga sebesar 4,34 miliar dolar dengan komoditas yang menyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati, besi dan baja. Adapun ekspor Indonesia di sepanjang Agustus tercatat sebesar 23,56 miliar dolar, naik 5,97 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Tim Liputan IDX Channel Ya kali ini akan kita ulas mengenai surplus neraca dagang Indonesia yang kembali dibukukan pada Agustus 2024 dan sekaligus menjadi surplus ke-52 secara beruntun. Adapun respon atau tanggapan juga disampaikan oleh Bank Sentral yakni Bank Indonesia yang memandang surplus neraca perdagangan kali ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Ya berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS surplus neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 sebesar 2,9 miliar dolar meningkat dibandingkan dengan surplus pada Juli 2024 sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mengatakan surplus neraca perdagangan yang lebih tinggi terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan komoditas non-migas dan defisit neraca perdagangan migas sendiri ini tercatat menurun mencapai 1,44 miliar dolar Amerika pada Agustus 2024 sejalan dengan penurunan impor migas yang lebih besar dari penurunan ekspor migas. Dan kedepannya Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dan neraca perdagangan yang surplus ini juga turut mendorong cadangan devisa Indonesia untuk kemudian bisa lebih meningkat dan tentunya lagi-lagi akan berdampak kepada positifnya ketahanan eksternal Indonesia tentunya di tengah berbagai ketidakpastian dan juga goncangan global maupun dari dalam negeri sendiri sehingga akhirnya capaian-capaian surplus dari neraca perdagangan sendiri harus terus diapresiasi. Sementara itu pemirsa ekspor non-migas Indonesia ternyata juga tercatat melonjak pada Agustus 2024 dan menjadi kontributor bagi surplus neraca perdagangan di Agustus kemarin. Lantas seberapa besar kenaikan dari komunitas ekspor non-migas? Berikut informasi selengkapnya. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor non-migas Indonesia ketiga negara tujuan utama ekspor melonjak signifikan pada Agustus 2024. BPS menyebutkan tiga besar negara tujuan ekspor adalah China, Amerika Serikat, dan Jepang. Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan pangsa 43,54% terhadap total ekspor non-migas Indonesia pada Agustus 2024. Tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan share sekitar 43,54% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Agustus 2024. Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 5,33 miliar USD atau naik sebesar 10,42% dibandingkan dengan Juli 2024. Nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat sebesar 2,61 miliar USD atau naik sebesar 20,80% dibandingkan Juli 2024. Secara tahunan, nilai ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang mengalami peringkatan sedangkan nilai ekspor ke China masih terkontraksi. Sementara nilai ekspor non-migas ke ASEAN dan Uni Eropa meningkat baik secara bulanan maupun tahunan. Tim Liputan IDX Channel Ya, kita gali dari sisi ekspor. Pemersa tadi sudah disampaikan, begitu ya ekspor komunitas non-migas melonjak pada Agustus 2024 dengan tiga negara tujuan utama dari ekspor komunitas migas yakni China, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Ada pun ekspor Indonesia sepanjang Agustus 2024 tercatat sebesar 23,56 miliar dolar Amerika atau naik 5,97% dibandingkan Juli 2024 yang sebesar 22,24 miliar dolar Amerika. Senada dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ini ternyata juga naik 7,13%. Ya, ekspor migas tercatat senilai 1,2 miliar dolar pada bulan Agustus lalu atau turun 15,41% dari Juli 2024. Sedangkan ekspor non-migas naik 7,43% dari 20,81 miliar dolar menjadi 22,36 miliar dolar. Ada pun dari sisi sektornya, pemerintah ekspor industri pengolahan ini tercatat sebesar 17,71 miliar dolar, pertambangan dan lainnya 4,1 miliar dolar, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 540 juta dolar Amerika. Sementara untuk komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, besi, dan baja, ini nilai ekspornya menurun pada Agustus lalu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dimana batu bara turun 0,84% menjadi 2,47 miliar dolar Amerika, lalu ekspor besi dan baja turun 1,42% menjadi 2 miliar dolar Amerika. Sedangkan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO ini naik 27,86% menjadi 1,77 miliar dolar Amerika. Untuk negara tujuan ekspor Indonesia yang utama tadi seperti yang sudah saya sebutkan begitu ya, ada China, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Sementara kawasan lainnya yang juga menjadi tujuan utama dari ekspor Indonesia yakni Asia Tenggara atau ASEAN dan juga Uni Eropa. Dan secara kumulatif pada Januari hingga Agustus 2024, total nilai ekspor Indonesia ini tercatat sebesar 170,89 miliar dolar Amerika atau realisasinya sebetulnya agak turun ya, 0,35% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023, sebesar 171,5 miliar dolar Amerika. Ya dari ekspor, pemirsa kita bergeser ke sisi impor. Salah satu yang cukup menonjol yakni impor komoditas pangan dimana ternyata Indonesia masih cukup bergantung pada impor pangan dari sejumlah negara. Lantas bagaimana datanya hingga Agustus 2024? Berikut kita simak informasinya. Badan Pusat Statistik mengumumkan kinerja impor pangan Indonesia di mana impor gandum, gula, sampai beras mengalami kenaikan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartidi Bejebut, impor gandum dan meselin sepanjang Januari Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya naik 3,84%. Sementara impor tepung gandum dan meselin melonjak 48,79%. Adapun impor gula tumbuh 5,53%, sedangkan impor beras meroket 121,34%. Sepanjang Januari hingga Agustus 2024, impor gandum dan meselin, kemudian gula dan juga beras telah menyumbang sekitar 5,07% terhadap total impor non-migas Indonesia. total impor gandum dan meselin selama Januari hingga Agustus 2024 ini mencapai 8,44 juta ton atau senilai 2,56 miliar USD dan andilnya sebesar 2,01% dari total impor non-migas di Indonesia. Adapun negara asal impor terbesar untuk komoditas ini adalah Australia. Adapun beras menjadi komoditas dengan peningkatan impor yang tertinggi di mana impor beras secara kumulatif pada Januari Agustus 2024 adalah 3,05 juta ton dengan nilai 1,91 miliar USD. Indonesia sendiri mengimpor beras paling banyak dari Thailand, Vietnam dan Pakistan. Tim Liputan IDX Channel Ya, pemerintah dari komoditas pangan, impor beras tercatat paling menonjol di mana selama Januari hingga Agustus 2024 impor beras mencapai 3,05 juta ton dengan nilai 1,91 miliar USD. Meningkat tajam hingga 121% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Adapun negara asal impor beras tertinggi adalah Thailand dengan jumlah mencapai 1,13 juta ton senilai 734,78 juta dolar. Selanjutnya Vietnam, 0,8 juta ton senilai 542,86 juta dolar Amerika dan juga Pakistan 0,46 juta ton senilai 290,56 juta dolar Amerika. Ya terlihat ya bagaimana kemudian data dari impor pangan Indonesia yang ternyata masih cukup besar dari waktu ke waktu. Sementara itu secara keseluruhan nilai impor Indonesia pada Agustus 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 4,93% dari sebesar 21,74 miliar dolar Amerika pada Juli menjadi 20,67 miliar dolar Amerika pada Agustus 2024. Penurunan kinerja impor ini terjadi pada kelompok migas dan non-migas masing-masing 25,56% dan 0,89%. Sementara menurut penggunaannya impor bahan baku penolong ini juga terkontraksi 14,88% untuk barang konsumsi turun 4,58% dan barang modal masih berhasil tumbuh 3,81%. Sementara negara utama asal barang impor Indonesia adalah China, Jepang, Australia, ASEAN dan juga Uni Eropa. Dan secara kumulatif pada periode Januari sampai Agustus 2024 total nilai impor Indonesia mencapai 152,04 miliar dolar. Realisasi ini naik 3,31% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya ataupun secara year on year yang berhasil mencapai 147,18 miliar dolar Amerika. Ya pemirsa itu tadi ulasan terkait dengan capaian neraca perdagangan Indonesia pada periode Agustus 2024 dan kita harapkan surplus juga bisa kembali dibukukan pada bulan-bulan berikutnya sekaligus dampak nyatanya juga tetap dirasakan seiring dengan surplus yang terus dicatatkan oleh Indonesia. Dan pemirsa tetaplah bersama kami IDX First Session Close yang akan segera kembali usai jadwal.